musimah banjir yang terjadi di Kalsel di awal tahun 2021 memang tak pernah dibayangkan sebelumnya hingga cukup mengejutkan semua pihak salah satu diantaranya dari Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswanami Gas Kalsel dalam operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan penting warga berupa ketersediaan gas LPG hingga harus kerja ekstra keras melakukan distribusi gas ke masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan salah satu upaya untuk memperlancar pasokan dengan terombosan menyeberangkan LPG menggunakan LCT ke seberang sungai ke arah Kabupaten Baritukwala dan kawasan hulu sungai dari Banjarmasin ini untuk memastikan stok LPG Hiswana aman hingga 3 hari ke depan hanya saja diakui memang ada sedikit perlambatan karena akses terputusnya jembatan baik ke Playhari maupun ke kawasan hulu sungai hal tersebut disampaikan Ketua Hiswanami Gas Kalsel Haji Saibani kepada Banjar TV baik terkait masalah LPG ketersediaannya sangat cukup ada pun sementara ini suplainya karena beberapa lokasi jalan itu terhambat jembatan dan sebagainya kita Pertamina bersama-sama Hiswanami Gas sudah melakukan perobosan yang sangat luar biasa kami langsung Pertamina menyediakan LCT untuk angkutan LPG dan BBMnya dari Trisakti Pelabuhan Palindu ke Depot Mini Banjarmasin ini semata-mata dilakukan untuk bisa mengatasi apa namanya terjadi kekosongan atau kelangkangan LPG dan BBM dan kalau ini berjalan normal Insya Allah terkait dengan kebutuhan LPG dan BBM ini bisa dipenuhi masyarakat masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru, Matapura dan sekitarnya Saibani berharap pencara banjir ini cepat berlalu sehingga warga bisa beraktivitas normal seperti sedia kala Terima kasih telah menonton